Take to the sky You take to the sky You take to the sky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, Enesha Dian Selamat datang ke kelas sains bersama saya, Mr. Riefky Hari ini, saya akan meminta anda untuk mencari rowerkoster untuk mempelajari tentang fisik Sebenarnya, untuk beberapa orang, fisik cukup komplikasi Mereka bilang bahwa mempelajari fisik cukup stress Tapi, hey, jika anda mempelajari dengan saya, saya berharap anda akan mempelajari. Tidakkah anda lihat yang ini? Dia adalah Alpha Edison Sebenarnya, dia adalah yang mencari rowerk Tanpa dia, anda tidak pernah mengimalkan bahwa rumah anda akan digunakan. Jadi, thanks to Edison, kita mendapatkan elektrisitas dan rowerk Jadi, Edison adalah sebuah contoh yang hebat Sebuah contoh yang mencari rowerk Yang mencari rowerk terlalu banyak hal Nah, untuk menjadi sebuah contoh yang baik seperti Edison Kita harus melakukan beberapa usaha yang basi Untuk menjadi sebuah fisik Jadi, apa usaha yang basi? Ini adalah Kita akan mempelajari tentang Edison Jadi, objektif kita hari ini Atau apa yang anda akan mempelajari adalah ini Jadi, anda bisa memahami kualitas fisik Dan di dalamnya Anda bisa memasuki rowerk Length dan rowerk Saya akan minta anda melakukan sedikit silence Setelah ini Sekarang, pertanyaannya adalah Mengapa makanan penting? Saya akan mengemaskan video Dan silakan menulis di rowerk Anda Mengapa makanan penting? Bersambungan Anda Atau, kita akan mengapas sesuatu Tapi, kita tidak tahu Sehingga ke-satunya yang mengapas Jadi, dalam pendapat Anda Apa yang harus Anda lakukan Untuk memahasakan ke-satunya atau kata-kata? Bersambungan Anda Jadi, berasal Bersambungan adalah sesuatu Bahwa kita menggunakan device Untuk mendapatkan data Ingat, memahasakan ke-satunya adalah Ketika menjadi scientist Mari kita lihat yang ini Saya menunjukkan Udin Oke? Dia cantik, kan? Dan kemudian Masa ke-satunya adalah 50 kg Bagaimana Anda bisa menunjukkan Masa ke-satunya adalah 50 kg? Jadi, sebenarnya Dia sudah melakukan beberapa Calculasi, kan? Dia sudah melakukan beberapa Kalian bisa menunjukkan Menggunakan skala Kalian bisa melihat skala Kalian bisa melihat skala Jadi, sejati-satunya Masa ke-satunya adalah Kualitas yang Kualitas yang Kita akan mencapai Kita akan menunjukkan Dan yang ini Kilo-kilo adalah Unitas Apa yang sama dengan 50? 50 adalah data Or Kualitas yang Dan tidak Kualitas yang lain Yang kita harus Kita akan memalukan Kalian bisa memenuhi Kehomeng Jadi, pertama Kita ada Masa Seperti Dan Leng Dan Uang Dan 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 Sebenarnya, ada dua kuantitas fisik lagi yang anda akan belajar. Yang mana adalah intensitas lampu, dan juga beberapa molekul. Tapi, untuk kapal itu, anda akan belajar ini. Sekarang, bagaimana dengan unitnya? Bolehkah saya katakan bahwa meskipun saya adalah 2.000 gram? Atau, kita katakan bahwa langsung ini adalah 35 cm. Untuk fisik, kita mempunyai percayaan. Kita mempunyai standar. Untuk standar ini, kita menggunakan yang ini. Kita panggil si unit. Ini adalah standar internasional yang mempunyai untuk semua kuantitas fisik. Jadi, untuk setiap kuantitas, kita tidak bisa mengatakan jumlahnya dalam cm. Jadi, kita perlu mengatur menjadi meter. Untuk waktu itu, itu bukan jam. Jadi, kita harus berada di sekitar. Temperatur, kita tidak bisa mengatakan dalam celcius. Kita perlu mengaturannya dalam kelas. Dan untuk setiap kuantitas, ia menggunakan emper. Dan untuk setiap unit, kita mempunyai sign form. Mari kita lihat yang ini, kilogram. Jadi, untuk setiap kuantitas fisik, ia mempunyai sign form. Tolong berhati-hati dalam menulis setiap sign form. Jangan menulis meter seperti yang ini. Menggunakan uppercase, ya? Ini hal yang salah. Jadi, untuk meter, kita menggunakan lebih kecil. Dan untuk setiap, kita juga menggunakan lebih kecil. Kita tidak bisa mengatakan juga menggunakan uppercase. Oke? Dan untuk Kelvin, biasanya untuk Celcius, seperti yang kita mengatakan temperatur, menggunakan ini, kita mengatakan lebih kecil. Tapi untuk Kelvin, kita tidak mengatakan kecil. Jadi, yang ini tidak mengatakan kecil. Dan untuk kecil, kita menggunakan uppercase. Sekarang, saat kita melakukan pengukuran, kita membutuhkan pengukuran, kan? Anda tahu apa itu? Saya mengambil yang ini. Yang ini adalah permometer. Yang ini adalah pengukuran yang digunakan untuk mengatakan temperatur. Kita panggil ini sebagai pengukuran, atau pengukuran pengukuran. Apa yang berada di saat? Kita bisa menggunakan clock, atau... yang ini adalah, Spockwatch. Sekarang, lihat di worksheet Anda. Dan lihat pertanyaan pertama di worksheet. Ini di panggung 2. Oke. Jadi, saya akan minta Anda melakukan beberapa pepercayaan yang berada di bagaimana memasukkan tim. Oke. Jadi, saya akan minta Anda menggunakan telefon Anda sendiri. Anda membutuhkan telefon. Dan kemudian, silakan menggunakan Spockwatch di telefon Anda. Dan kemudian, menggunakan, Kita katakan jadinya seperti ini. Vamos direkkan jadinya yang berada di hujungan Anda seperti ini. Ini bergantung kepada Anda. Dan kemudian menggunakan Spockwatch, Silakan berkongsi, Sehingga objek ini adalah merasuk. Mari kita lihat di saturnya. Oke. Oke. Sekarang, mari kita cuba. Ingat, Anda perlu melakukannya sekurang-kurang kali. Oke. Setelah you telah mengatakan, Jangan lupa untuk meletakkan data anda di tabel observasi. Jadi, kita melakukan 3 timetrial. Kemudian, kita meletakkan nombor waktu di sini. Kemudian, untuk pelajaran selanjutnya, kita akan menggunakan tabel. Anda mungkin melihat tabel anda, dan cari apa-apa tabel. Untuk saya, saya mendapatkan yang ini, A3 size. Sekarang, apa yang saya akan tanya kepada anda adalah, anda akan menggunakan tabel. Kemudian, tolong memasukkan. Pertama, length. Pertama, width. Pertama, diagonal. Untuk setiap dimensi, anda perlu memasukannya 3 kali. Saya akan menunjukkan demonstrasi. Jika anda akan meletakannya, saya akan meletakannya. Untuk memasuknya, kita akan menggunakan lampu yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mungkin yang ini, kan? Jadi, anda menggunakan panggilan anda, dan anda meletakannya. Ingat, anda perlu menggunakan lampu dari 0. Yang mana? Yang mana untuk lampu. Dan untuk width, anda menggunakan dimensi lain. Seperti ini. Dan ini akan menjadi diagonal. Anda membuat panggilan seperti ini. Dan memulakan panggilan. Saya ulang. Anda tidak boleh menggunakan panggilan. Jangan lupa untuk meletakannya 3 kali. Jadi, anda sudah berhasil dalam memasukkan length, width, dan diagonal. Anda juga berhasil untuk memasukkan waktu ketika objek berhenti. Baik? Oke. Sekarang, pertanyaan saya. Apakah anda tahu apa sebabnya kita harus melakukannya 3 kali? Saya ingin anda tolong pause video dan berfikir mengapa kita harus melakukannya lebih dari 1 kali. Sebenarnya, untuk setiap jenis penggilan, ada yang disebut sebagai penggilan. Kalau anda ingin membuat penggilan penggilan, anda harus mendapatkan data yang melalui dan bergantung. Jadi, untuk setiap jenis penggilan, anda harus mengasukannya sekurangnya 3 kali. Sebenarnya tidak hanya 1 kali. Kenapa? Kata-kata, jika kamu melakukan perasaan pertama, kamu membuat beberapa error. Itu apakah kamu membuat penggunaan smartphone, ya? Atau, kita juga membuat beberapa, yang kita menyebutkan sebagai perasaan parallax. Jadi, kita coba mengelakannya dengan menggunakan beberapa kali memasukannya. Jadi, untuk hari ini, kita sudah belajar tentang kualitas fisik, ya? Dan kita juga mengejutkan untuk memasukannya, langit, dan jam. Thank you. See me on another ride of physics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!